Durian runtuh atau musibah, alasan Suhartoyo terpilih jadi Ketua MK karena yang lain ogah. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, Saldi Isra mengungkapkan alasan Hakim Suhartoyo terpilih menjadi Ketua MK, menggantikan Anwar Usman. Saldi mengatakan, Suhartoyo dan dia menjadi dua nama yang paling banyak diusung dalam rapat permusyarawatan Hakim, RPH, secara tertutup di ruang sidang pleno MK, pada Kamis, 9 November 2023. Ia menuturkan, tujuh Hakim Konstitusi lainnya tidak bersedia menjadi Ketua MK. Alasan ketidakinginan mereka berbeda-beda. Saldi mengatakan, Hakim Arief Hidayat tak ingin menjadi pimpinan MK. Saat ditanya Profesor Arief, Arief Hidayat merasa mungkin, ingin, mengambil peran yang berbeda dalam kepemimpinan kolektif ini, kata Saldi di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis, 9 November 2023. Selanjutnya, Hakim Manahan MP Sitompul dan Wahiduddin Adams akan segera pensiun. Adapun sisanya Hakim Saldi Isra. Meski demikian, tujuh Hakim Konstitusi sepakat menunjuk Suhartoyo menjadi Ketua MK dan Saldi Isra sebagai wakilnya. Salah satu pertimbangannya, kata Saldi, karena latar belakang pengalaman. Dan yang lain-lain merasa dua nama ini, Suhartoyo dan Saldi, sebetulnya orang yang bisa didorong ke depan untuk kayak loko gitu ya, pimpinan kolektif. Karena kita berdua bukan baru. Yang mulia Suhartoyo sudah 8 tahun di MK ya, saya 6,5 tahun, jelas Saldi Isra. Durian runtuh atau musibah, alasan Suhartoyo terpilih jadi Ketua MK karena yang lain ogah. Durian runtuh atau musibah jadi Ketua MK saat pemilu 2024. Suhartoyo terpilih sebagai Ketua MK diungkap Hakim Konstitusi Saldi Isra di antaranya karena Hakim-Hakim Konstitusi lainnya menolak jadi pimpinan MK karena berbagai alasan. Diketahui, pergantian Ketua MK dari Anwar Usman ke Suhartoyo lantaranya sejumlah pelanggaran kode etik yang dilakukan 9 Hakim yang ada di MK terkait penanganan perkara MK No. 90 tentang batas usia Capre dan Cawapres, bersamaan proses pendaftaran calon ke Komisi Pemilihan Umum, KPU. MK mempunyai 9, 9, orang Hakim Konstitusi, di mana 3 orang diajukan oleh Presiden, 3 orang diajukan dari DPR setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan, dan 3 orang lainnya diajukan oleh Mahkamah Agung, MA. Diketahui, pemilu 2024 dilakukan secara serentak untuk pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah, pilkada, dan pemilihan presiden dan wakil presiden, pilpres. Perselisihan dari hasil pemilu serentak itu akan bermuara ke MK. Tidak menutup kemungkinan 9 Hakim MK, termasuk Ketua MK yang baru, Suhartoyo akan menghadapi berbagai tekanan berat saat MK akan ramai memasuki masa pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU 2024 mendatang.